Ada beberapa faktor kenapa asam lamunggita turunnya dan susah banget naiknya Karena aku juga pernah ada di posisi ini Aku tuh sering banget musuhan sama timbangan Karena timbang hari ini naik, besoknya turun lagi Dan aku tuh paling menghindari namanya searching-searching apapun Karena kalau pikiran aku udah kacau, nafsu makan aku menurun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya Di video kali ini aku bakal kembali share dan juga berbagi pengalaman terkait Pejuang asam lamung Gert and Saity ya Karena aku juga pernah ada di posisi kalian ya Yang saat ini masih berjuang, tetap semangat Insya Allah pasti sembuh ya Terus terapkan 3P dan juga jaga pola makannya terutama ya Kemudian juga hindari beberapa pantangan Nah jadi kalau misalnya kalian yang masih berjuang saat ini Yang mau konsumsi obat-obatan ataupun obat herbal, obat tradisional boleh-boleh aja ya Jadi untuk obat-obatan itu sebenarnya cocok-cocokan ya Cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian Jadi aku itu bukan dokter, aku share berdasarkan pengalaman pribadi aku aja ya Nah teman-teman langsung aja di video kali ini Aku mau share apakah bunda pernah turun berat badannya pada saat berjuang melawan asam lamung Gert and Saity Ini adalah hal yang paling banyak ditanyakan oleh para pejuang asam lamung Gert and Saity Kebetulan aku juga pernah ada di posisi ini Aku adalah gastritis radang lamungnya Jadi aku itu psikosomatis juga, anxiety, kecemasan berlebih Dan aku berjuang 2 tahun lebih, 3 tahun, luar biasa banget perjuangan aku Jadi penyakit itu semuanya ada obatnya ya Insya Allah pasti semua yang penting kita yakin, ihtiar Kemudian konsultasikan ke dokter Itu sih saran-saran dari aku Oke, di video kali ini aku langsung bahas berat badannya Karena ini keluhan yang paling banyak di alami oleh pejuang asam lamung termasuk aku ya Aku itu berat badannya pada saat itu 56 kg ya Aku terangnya tidak terlalu tinggi Jadi kalau misalnya aku gendut banget, aku memang kurang menarik lah ya dilihat Jadi maksudnya kurang suka akunya Jadi berat badan aku itu paling mentok palingan 56 ya 58 lah kalau misalnya udah paling berisi banget Tapi sejak aku kena asam lambung itu berat badan aku turun jadi 47 Bahkan pernah 45 Itu disitu aku trauma banget Ini kenapa ya berat badan aku makin hari makin turun Padahal aku itu sudah menerapkan pola hidup sehat, pola makan Dan juga aku makan sering porsi kecil Kenapa sih berat badan pejuang asam lambung gerd itu identik turun ya Atau kurus, berat badan kita itu menurun meskipun kita makan Tapi kok gak nambah Malahan kalau nambah 1 kg turunnya 2 kg Aku itu dulu sering banget bermusuhan banget aku sama timbangan Karena kalau misalnya nimbang hari ini naik 1 kg besok turun lagi Jadi aku itu gak berani banget pada saat itu kalau nimbang Karena kalau misalnya turun lagi aku sedih Aku kecewa, aku nangis, aku stress Jadi itu adalah yang memperburuk keadaan kita Dan itu juga yang akan menambah berat badan kita makin turun Dan juga mempersulit penyembuhan kita Jadi hal pertama yang memicu kita itu adalah turun terus berat badannya Dan juga tidak nambah-nambah Yang pertama karena kondisi kita Pejuang asam lambung gerd ini kan Identik dengan banyak sensasi Beribu-ribu sensasi, bahkan berjuta sensasi ya Dari mual, begah, sendawa-sendawa, pusing, pelayanan, sakit pinggang, melilit perut, dan lain sebagainya ya Aku juga pernah ngalami itu, pernah juga sesak Jadi kita tuh kadang melawan sensasi itu Kadang bingung harus bagaimana nih Karena posisi kita aja kayak gini udah was-was banget Takut, aduh kira-kira ini kenapa lagi ya aku ya Aku tuh dulu kadang kayak parno sendiri, panik sendiri Ini apa sih yang aku alamnya Aku tuh pernah sampai mau ke Dukun ya Sampai mau ke Ustaz Tentari Rukiya Karena aku tuh pikirannya bener-bener loh biasa Takut banget ya Takut sakit parah, takut mati Dengar berita apa-apa aja takut Jadi itu juga adalah pemicunya dari faktor pikiran Kemudian pencerahan kita kan lagi tergampu ya Atau tidak baik-baik saja Jadi semua makanan-makanan yang masuk itu tidak dapat dicerna secara sempurna Jadi yang bisa menjadi daging ya Itu hanya beberapa persen atau hanya sedikit Jadi itu makanan-makanan yang masuk Meskipun sudah masuk banyak ya Makan sering porsi kecil itu gak bakalan jadi daging Nah kemudian itu karena juga keadaan kita Kita kan mual terus Makan aja gak nafsu ya Aku juga pernah gak mau makan ya Karena menurut aku sama aja Makan ini begah, makan itu begah Makan ini sendawa, engap Aku tuh pernah gak mau makan sama sekali Tapi aku mikir Kalau aku gak makan, gimana aku mau sembuh? Aku harus sembuh nih Gimana? Kedepannya aku masih mikir panjang ya Masa depan aku masih panjang Aku punya anak, punya suami Jadi aku harus sembuh Seorang ibu, apalagi aku seorang ibu Seorang ibu itu dilarang sakit Aku tuh selalu menanamkan itu di diri aku Jadi aku gak boleh kalah sama penyakit ini Jadi, meskipun aku mual, aku muntah Aku makan Makan terus Ya tapi porsinya kecil dan aku itu kan ada radang Jadi makannya yang lembek-lembek Aku mengatur jam makan aku dari pagi, siang, sampai malam Aku atur semuanya dan juga menu-menu aku Menu-menu yang aku share itu adalah menu-menu yang pernah aku buat pada saat aku berjuang melawan asam lambung Makanya aku share ke kalian agar kalian juga makan itu bergizi Ada rasanya Jadi kita terjuang asam lambung Jangan dikit-dikit parnoan juga ya Jangan meneng-meneng aku kena asam lambung Aku hanya boleh makan nasi putih Jangan Karena itu juga akan memperburuk keadaan kita Jadi kita juga boleh makan enak Tapi tergantung cara mengolahnya Itu adalah faktor penyebabnya yang paling utama ya Dari makanan polanya ya Kemudian makanan-makanan yang masuk itu belum bisa dicerah sempurna Jadi hanya beberapa persen yang masuk Kemudian selain itu juga dari faktor pikiran ya Meskipun kita udah makan banyak banget Tapi kalau misalnya sensasi anxiety-nya masih muncul terus-menerus Itu meskipun kita udah makan banyak gak bakalan jadi daging Karena pikirannya otak kita itu jalan kemana-mana Aku itu kadang selalu mikir Ya Allah tidur aja aku mikir Karena apa ya Aku dulu sering banget terbangun tengah malam ya Dan aku gak tau ya ini terjadi sama kalian apa Aku doang Pejuang asam lambung itu sering banget mimpi buruk Apalagi yang anxiety Mimpi itu serem-serem Itu yang membuat aku takut cemas Aku tuh sering banget terbangun di tengah malam ya Aku kadang langsung wudu Takut banget Kena langsung sholat malam Takut Dan bahkan aku kadang sholat aja gak husu Karena takut Ya Allah Pokoknya aneh-aneh aja menurut aku Itu penjuang asam lambung Jadi kalau kalian ada di posisi ini Jadi Terapkan pola pikirnya Pola hidupnya Pola makannya Dan jangan lupa pola raga Jadi Yang merasa berat badannya turun Yang pertama adalah Saran aku Hindari timbangan Ya Happy aja Kemudian atur jam makannya Makan sering porsi kecil Dari bangun tidur Sampai mau tidur malam lagi Makan yang lembek-lembek Cari menu yang cocok buat kalian Aku sering share menu Tapi Menu-menu itu belum tentu Cocok sama kalian Jadi cocok-cocok kan Kemudian istirahatnya juga yang cukup Makannya dikunya secara halus Dikunya secara halus Agar mudah dicerna Kapan sih kita gemuknya bun Kalau misalnya pencernaan kita Udah normal Udah mulai pulih Itu nanti Bakal berangsur-angsur Membaik Berat badan kita juga akan Mulai naik Nah Dan pada saat itu Aku juga dibantu Sama susu etawa Ini susu es Ergomilko Ini aku konsumsinya Jujur setelah endoskopi Dan aku itu Pada saat itu masih ada Sensasi begah Tapi gak sering Sendawa-sendawa Aku kan keluhannya Yang paling lama aku lawan itu adalah Sensasi begah Sendawa-sendawa Dan sesak Jadi aku tuh takut banget dulu Makanya aku sampai endoskopi Setelah endoskopi keluar hasilnya Aku mulai membaik Meskipun aku lagi Sendawa-sendawa Tapi udah gak sering banget Aku udah merasa enakan Makannya juga udah enak Aku berani konsumsi ini Karena ini juga bisa Menyehatkan lambung ya Kendungannya juga bagus Ini aku gak di-endorse Aku beli sendiri Dan aku tuh udah Banyak ya Berapa bus Berapa box aku beli Karena memang cocok sama aku Ini juga bagus Untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita Kandungannya juga bagus Disini aku gak bakal review sih Karena memang aku hanya Berdasarkan pengalaman aja Ini kandungannya itu adalah Ada daun kelor Ikan gabus Dan juga mandung Jadi bagus banget Menurut aku sih Pengalaman pribadi Tapi cara aku konsumsinya nih Aku tuh konsumsinya beda Mungkin orang lain Pada saat membuat sarapan Kalau aku Konsumsinya itu setelah sarapan Kenapa? Karena aku tuh dari White girl ya Aku ada riwayat Gastritis radang lambung Jadi Kalau pagi-pagi Aku langsung minum susu Perut aku tuh langsung Ada sensasi kayak Kadang bunyi Kerucuk-kerucuk Makanya Aku konsumsinya adalah Pagi itu aku sarapan dulu ya Sarapan nasi Kebetulan Sarapan nasi Kemudian di jam 9 Atau jam 10 Barulah aku Konsumsi ini Tapi biasanya aku sambil ngemil Ini juga bisa meningkatkan Nafsu makan ya Aku setelah konsumsi ini 10 hari Aku tuh makan Terus-menerus Tidur aku pules Jadi istirahat aku tuh Kayak gak tergabung gitu lah Kemudian aku juga Makannya lahat banget 10 hari Aku konsumsi ini Berat badan aku Naik 3 kilo Itu awal-awalnya Aku pernah share di video sebelumnya Jadi kalau misalnya Kalian mau coba Boleh coba Beli yang kecil dulu ya Yang 200 gram 200 gram Itu harganya 52 ribuan deh Kalau gak salah ya sekarang Aku tuh belinya selalu yang gede Karena aku udah Merasa cocok Jadi aku selalu stok yang gede Ini kebetulan kemarin Aku belinya di teman aku Lagi gak ada yang gede Jadi aku belinya yang kecil aja Karena susu di rumah udah habis Makanya Di bawah ini yang kecil Ini aku belinya 50 ribu ya Sama teman aku Tapi biasanya Kalau di all shape Juga lebih murah sih Kalau yang mau samaan Aku punya linknya Link khusus Untuk beli susu Yang aku sering konsumsi Aku cantumkan di bawah ini Kebetulan aku juga udah ngorder Lagi otw ya Jadi kalian boleh coba Kalau misalnya gak cocok Ya di skip dulu Atau dihentikan dulu sementara Tapi ini untuk Aku ya Yang ada rewet girl Gak striptease Radang lambung Alhamdulillah sih cocok sama aku Menambah berat badan aku juga Karena ini meningkatkan Nafsu makan aku Meningkatkan imunitas juga Bagus juga untuk Memelihara daya tahan tubuh Ini aku gak di endorse Jujur Jadi itu dia adalah penyebab Kenapa kita Gampang turun berat badannya Ada beberapa faktor ya Selain dari pemakanan Polarnya Kemudian pencernaan kita Juga lagi terganggu Dan juga pikiran ya Orang istirahat Jadi Sering-seringlah Istirahat yang cukup Lakukan Relaksasi Olahraga ringan Makan sering Porsi kecil ya Sering juga lakukan Pernafasan diafrahmat Kalau kalian yang Masih sering Biasanya kan berat ya Seperti itu ya teman-teman Semoga bermanfaat Video-video aku ya Aku senang banget Membantu Teman-teman semua Yang pernah ada Di fase ini ya Karena aku juga pernah Ngalamin Asam lambung Gert Insight psikosomatis 2 tahun lebih ya teman-teman Ada juga yang lainnya Bunda udah berapa lama Sembuh Aku tuh Olahraga udah setahun lebih ya Tapi sampai detik ini Aku masih memilih-milih Memandung makan aku ya Karena aku trauma Jadi aku tuh Bukannya pelit sama diri aku Gak mau nyoba Makanan yang enak-enak Tapi Aku memang sengaja Karena aku tuh Gak mau kambuh-kambuh lagi Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan juga bisa Memotivasi kalian ya Video-video aku Jangan lupa untuk Terus dukung channel aku Adiva dan Bunda Dengan cara like, comment, share Dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Bye